selamat menikmati dan fermentasi ini pada perorganis seperti ampas buah dan sayuran, gula, gula coklat, gula merah dan air warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat selama pembuatan eco-enzyme adalah 3 bulan tropis dan 6 bulan jum tropis Dr. Rosu Kang Ponpan, pendiri asosiasi pertanian organik Thailand Eco-enzyme dipenalkan secara lebih luas oleh Dr. John Oon seorang penyelitian penatu roh pati dari Penang, Balai Setelah cara membalik gaji langkah-langkah membuat gaji pertama, bersihkan wadah dari sial sabun atau bahan kimia kedua, ukur volume wadah ketika, masukkan air gaji maksimum sebanyak 60% dari volume wadah keempat, masukkan gula sesuai takaran jatuh 10% dari perut air kelima, masukkan potongan sisa buah dan jatuh lagi itu 3% dari perut air lalu aduk rata ke enam, ketuk berapa sampai panen ketujuh boleh bertanggal pembuatan dan tanggal panen lokasi penyimpanan untuk menghindari kontaminasi tempatkan wadah larutan fermentasi di tempat yang memiliki sirkulasi udara yang baik jauh dari wifi, wc, tong sampah, tempat pembakaran sampah, dan bahan-bahan kimia kemanenan eko enzim setelah 90 hari, eko enzim siap dipanen anda kemudian beri di permukaan untul campur putih halus campur bisa disiakan dan dimanfaatkan eko enzim bisa dipanen dengan cara disaring dan disimpan di botol tertutup eh, masak selesai panen eko enzim bisa dikemas di botol kaca atau plastik tutup rapat sedangkan eko enzim dikemas di botol-botol kecil bentuk elemen peratisan hari dan kedakaan kualitas sekian sekian jelasan eko enzim dari saya terima kasih dadah tim muteri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tim muteri selamat menikmati 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 terima kasih 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 terima kasih